Intro Beracara lalu kudus Yang paling dasyat dalam hidup mereka Satu persatu Tuhan Rebut jiwa mereka Tangkap mereka kembali Tuhan Kepada jalanmu, kepada rakyatmu Rencanamu Bahwa kami mengerti Isi hatimu Tuhan Oh rabah syogga ya Jamah setiap kami Urapi setiap kami Beracaralah terus ya roh kudus Sampai tuntas Dalam hidup mereka Sampai tuntas Dalam rencana mereka Sampai tuntas Mereka menggenapi destiny hidup mereka Sampai tuntas Sampai mereka bertemu denganmu Yerusalem baru Sampai tuntas Sampai tuntas Sampai tuntas Di dalam nama Yesus Mari semua sama-sama katakan A-men Sama-sama katakan A-men Beri kemuliaan bagi Allah Haleluya Silahkan duduk teman-teman Satu hal yang mau saya kasih Tahu sama teman-teman semua di tempat ini Tapi sebelumnya shalom Thank you buat tim Praise and Worship Yang luar biasa malam ini Thank you semuanya WL, singer Terus pemain musik Thank you banget Luar biasa Tuhan Yesus memberkati kita semua Thank you buat teman-teman multimedia Teman-teman yang sudah melayani Tuhan hari ini Baik yang ada di Aser tadi Sampai kolekta nanti Tuhan Yesus memberkati kita semua Amen Thank you juga buat teman-teman yang selalu setia Untuk datang lifeguard youth community teman-teman Teman-teman gak selalu komunitas tempat ini Teman-teman terus akan dibawa semakin mengenal Tuhan Dan thank you buat youth pastor kita di tempat ini teman-teman Youth leader Pastor Indra Kobombom Thank you banget Seluruh pemimpin, pembina Kakak-kakak leader Kakak-kakak ketua semuanya Terima kasih banyak Saya ucapkan Terima kasih banyak Bisa dipercaya satu kali lagi Membawakan kebenaran firman Tuhan di tempat ini Tadi saya mau Namanya manusia teman-teman Adalah nanti altar callnya habis Kalau memang Tuhan izinkan Altar callnya habis firman aja nih Biasanya kan gitu Pendeta kotba dulu Baru altar call Pendeta bawa firman dulu Baru altar call Tapi waktu tadi teman-teman nyanyi Tentang Dalam hadiratnya Gitu ya Saya kurang hafal lagunya gak apa-apa Tadi waktu teman-teman nyanyi itu teman-teman Ada satu yang Tuhan taruh dalam hati saya Seberapa rindu sih kita sama hadirat Tuhan Jangan cuma sebatas waktu teman-teman datang di tempat ini Setiap hari Jumat jam 6 sore ya Tapi seberapa rindu kehidupan kita Merindukan hadirat Tuhan setiap hari Seberapa Bukan pada waktu kayak saya mau melayani firman Pemain musik tim PW Teman-teman yang duduk di tempat ini Seberapa Tapi saya mau kasih tau satu hal yang tadi Tuhan taruh dalam hidup saya Tadi kalian nyanyi dekat Bapak Kalian udah merasa dekat dengan Bapak belum? Kalian sudah benar-benar merasakan keintiman dengan Bapak atau belum? Tapi waktu kalian nyanyi itu karena kalian rindu saya mau ketemu Tuhan Saya benar-benar mau dekat dengan Bapak Saya mau kasih tau satu hal Itu akan terjadi dalam hidupmu Dan anak muda dengar baik Itu yang kamu perlukan Itu yang kita butuhkan Bukan gara-gara sesuatu hal yang ingin kamu gapai baru kamu dekat Tuhan Bukan karena doamu akan dijawab baru kamu dekat Tuhan Bukan Itu bukan karena kamu cinta dengan pribadinya Tapi kamu menantikan doamu di Jawa Tapi biarlah kita belajar hari ini mencintai Tuhan Karena dia lebih dulu mengasihi kita Tanpa syarat Katakan tanpa syarat Katakan tanpa syarat Kalau lu punya pacar Pacar lu mencintai lu tuh punya syarat Benar Kalau lu punya pacar Pacar lu mencintai pasti punya syarat Karena the perfect love itu cuma ada di Tuhan Siapa disini yang pernah pacaran gak pernah berantem Coba angkat tangan Ada Kalau ada saya kasih voucher 100 ribu Indomaret lumayan Halo Benar Ada gak yang pacaran gak pernah berantem Putus kenapa sih? Pasti karena berantem Salah paham Pasti pacaran pernah berantem Karena benar-benar the perfect love itu cuma ada di Tuhan Kenapa berantem? Ego bener gak? Yang pacaran Ego cemuruan bener gak? Harga diri Apalagi Gak mau ngertiin Kamu gak ngerti perasaan aku Dalam hati cowok juga Kamu juga gak ngerti perasaan aku Kamu yang gak ngerti Udah kita putus yaudah Putus kan? Berantem gak? Berantem Kalau kita mencintai Tuhan punya syarat Kamu akan kecewa Saya mau kasih tau Kalau kamu mencintai Tuhan nih Datang ke lifeguard Ah saya takut dimarahin sama kakak mentor Karena kamu pikiranmu seperti itu Kamu akan kecewa Kamu akan kecewa Tapi saya mau kasih tau malam ini Ketika kamu mau ikut Tuhan Ketika kamu mau melaini Tuhan Ketika kamu mau datang ke tempat ini Karena lu cinta sama dia Gak punya syarat Karena lu mau give the best buat dia Kamu gak akan berangkat kecewa Kenapa? Karena hidupmu makin hari Terus dipenuhi dengan kemenangan That is the power Itulah kekuatan Kalau kamu mau mencintai Tuhan Saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana Saya gak punya apa-apa Saya ke Cirebon tahun 2002 Kita tinggal di pinggir kota Cirebon Pang Paling pinggir Kalau kalian tau Puri, Celancang, Kepompongan Nah itu rumah saya dulu Gak ada yang tau kan Taunya apa? Pegambiran Iya gak? Bener gak? Apa lagi? Citralen Waduh Masih ketahuan Puri, Celancang, Kepompongan Paling ujung Kayaknya udah mau deket ke petakan Tuh Idramayu sana lagi Saya wolpin dari situ Ayah saya, ibu saya cuma mampu Sewah rumah Satu rumah tanpa kamar mandi Kita bikin kamar mandi sendiri Karena di belakang masih sawah Dan gak ada dapur Jadi bener Masuk rumah Langsung ruang tamu Langsung kamar tidur Langsung ini Kayak kosan aja Kosan mending sekarang ada kamar mandinya Kita dulu gak ada kamar mandi Gak ada dapur Dan Tuhan didik saya teman-teman Dan Tuhan bawa kehidupan saya teman-teman Itu gak enak Siapa disini yang suka Bukan suka ya Siapa disini pernah mengalami proses angkat tangan Boleh angkat tangan? Pernah mengalami proses Apapun Proses Ada yang gak angkat tangan Waduh saya curiga nih Hidupnya enak-enak aja Proses Proses itu yang gak enak Yang paling sakit dalam hidup kalian Siapa yang pernah mengalami sakit hati yang paling sakit Angkat tangan Sakit hati yang paling sakit Kayaknya gak ada obatnya gitu Angkat tangan Waduh turun tangan Abis ini pelepasan sama kobobo Bercanda Saya begitu teman-teman Kami hidup Ayah saya sampai bilang Ayah saya seorang gembala Ayah saya sampai bilang gini Tuhan Kalau memang Tuhan bawa kami ke Cerebon Tuhan bawa kita ke Cerebon Saya melayani Tuhan Sebelah sendal kanan warna hijau Sebelah sendal kiri warna kuning Saya akan tetap melayani Tuhan Tuhan Walaupun saya melayani Tuhan Dulu saya Jualan oli eceran Tahu oli eceran Jadi ke toko-toko oli Mama saya jual baju-baju Baju-baju Pasar malam Jadi jualan Pasar malam Ke pasar celancang Kita jualan Saya dulu masih umur 3-4 tahun Di bawah jalan kaki Teman-teman Punya motor gak ada Mobil apalagi Sepeda boro-boro Mau naik beca Gak mampu Dan sampai di satu titik Kalian tahu kue putu Bunyinya gimana Gitu kan Sekarang kue putu harganya berapa 2.000 Dulu harganya masih 300 perak Sampai 500 perak Untuk saya mendapatkan kue putu Orang tua saya harus nangis dulu Sama Tuhan Saya dulu suka banget jajanan itu Saya waktu itu lewat hujan-hujan Teman-teman Hujan-hujan teman-teman Lewat Saya bilang Pak ma mau Mau Berapa pak Berapa pak Teman-teman Mau beli kue putu 500 perak Susahnya minta ampun Saya harus ngalamin Gak enak Papa saya harus nangis Dan malam itu keadaan hujan Mati lampu Kita belum berlistrik Dan kelaperan Karena satu hari belum makan Hampir satu hari kita gak makan Kita punya kulkas Ala-ala Gak pernah dipasang listrik Kalau pasang listrik Rumah langsung jeplak Gak kuat Kita punya kulkas Disitu ada indomie Goreng Yang udah expired Yang udah digigit tikus Malam-malam hujan-hujan Dan terpaksa kita harus bikin Itu indomie Terpaksa kita harus bikin Itu indomie Dimasak Sambil meneteskan air mata Ibu saya bilang Ini buat papa sama Dion aja Dengan meneteskan air mata lagi Seperti sinetron indosiar Papa saya bilang Ini buat mama sama Dion aja Ini papa Ini mama Ini saya Lihat papa Buat mama Buat mama Buat papa Ini buat saya aja Dan akhirnya mereka mengalah Kasih buat saya Saya pernah mengalami Yang seperti itu teman-teman Saya gak bisa sekolah Waktu itu saya harus masuk TK Dan untuk mau TK yang di kota aja Kita gak punya uang Sampai papa saya bilang Udah lah Dion gak usah TK dulu Kayaknya anak ini gak usah sekolah dulu Kita belum punya uang Tapi saya cuma kasih tau sama teman-teman Kenapa saya mau membagikan tema Building Intimacy Karena itu kekuatan saya dari dulu Karena itu kekuatan keluarga saya dari dulu Saya cuma menyampaikan apa yang saya hidupi Saat-saat ini bersama dengan Tuhan Karena ketika kita mau membangun keintiman Itu menghasilkan integritas dan kualitas Kalau kamu membangun keintiman Kalau ada anakmu udah bilang Kak saya kayaknya Kalau kakak-kakak mentor Kakak-kakak CG disini Dengar kesaksian anaknya Kak kayaknya saya gak bisa dipulihkan deh Kayaknya saya gak bisa diubahkan Kayaknya udahlah hidup saya gini-gini aja Saya cuma mau kasih tau satu hal Karena kamu tidak mau membangun keintimanmu dengan Tuhan Tapi waktu kita mau building intimacy Membangun keintiman dengan Tuhan Pemulihan itu akan otomatis terjadi dalam hidupmu Dari dulu sampai sekarang teman-teman Ayah saya gak pernah nyuruh saya Ayo kamu berdoa Ibu saya gak pernah nyuruh saya Kamu harus baca Alkitab ya Tapi setiap pagi subuh-subuh Kalau saya masuk kamar mereka Ayah saya lagi bersujud Malam-malam larut malam Kalau saya ke kamar Saya lihat ibu saya lagi bersujud Tuhan Yesus Siang-siang kalau saya pulang kerja Saya lihat papa saya udah di depan Alkitab Saya lihat ibu saya selesai masak Udah di depan buku rohani Setiap hari 22 tahun saya hidup dengan mereka Saya melihat mereka seperti itu terus Gak pernah Mereka masuk kamar saya Lihat saya main hp doang Lagi nonton film Kamu nonton terus Baca Alkitab Satu katapun seperti itu Gak pernah Tapi mereka selalu memberikan teladan Mereka kaget Waktu saya mau masuk dunia Dunia lagi Sekolah teologi Padahal orang tua saya sudah menabung Untuk saya tidak masuk di sekolah teologi Tapi sekolah yang lain Tapi saya bilang Saya mau masuk sekolah teologi Dan proses untuk saya ini gak mudah Tapi yang menjadi kekuatan ini Bagaimana saya mau membangun keintiman Saya dididik gak nyaman Saya kalau teman-teman pernah pukul Wah dia orang tua Dipukul orang tua Ngedidik kamu gak enak Saya pernah hampir mau dipotong tangannya Karena buat satu kesalahan Ya kesalahan anak kecil lah Tapi orang tua saya Ayah saya mendidik saya sedemikian rupa Sampai udah sebesar ini pun Masih suka dimarahin Tapi dulu saya gak ngerti Kalau dimarahin Dulu saya berontak Dulu saya Apaan sih dimarahin Udah lah mending gue kabur dari rumah Bener gak anak muda Apaan sih keadaan rumah kayak gini Kayak neraka Udah lah gue kabur dari rumah Padahal yang neraka itu hidup kita Apaan sih papa Banyak ngomong deh Mama udah lah udah tua juga Mau ngapain sih ngomong-ngomong begitu Saya udah gede Itu kan anak muda Bener gak Kenapa saya ngomong begitu Itu saya Jadi kalian gak usah Saya lagi kuatpahin diri saya Saya seperti itu Saya kalau dimarahin orang tua saya nih Kamu nih papa Saya diam Tapi masuk kamar Biasa kalau orang normal kan masuk Buka pelan Ini enggak Bukanya Tutup pintunya tuh kenceng Biar kedengeran Wih papa Kayaknya anak kita lagi marah deh Yuk kita ke kamar Minta maaf Enggak mungkin Enggak mungkin Bos Tapi saya dididik Enggak nyaman banget Sampai hari ini Tapi dulu saya gak ngerti Tapi sekarang saya mengerti Teman-teman Jadi pada waktu kamu membangun Keintiman kamu akan mengerti didikan Tuhan dalam hidupmu Kalau kamu ngalamin hal yang gak enak Kalau kamu ngalamin hal yang paling kamu gak suka dalam hidupmu Itu maksud Tuhan baik Agar kita terus dibawa naik level Apanya Berkatnya Materinya Kekayaannya Bukan Kualitas rohnya Anak muda itu harus punya kualitas roh Katakan kualitas roh Katakan kualitas roh Supaya hidup Jadi kalian gak ngeliat saya Ini yang ngomong di depan kayak Hyun Bin ya mukanya ya Jangan 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 Iya Jangan Jangan Katakan kualitas roh Boleh dibuka porpoinnya kak Minta tolong Thank you banget Building Intimacy Boleh di next kak Building itu bahasa Inggris ini saya Kalian tau lah Inggrisnya tuh Inggris agak Eropa Setengah Yunani Setengah Israel sedikit Jadi kalau ada salah-salah kata saya minta maaf Ini Inggrisnya ini campuran teman-teman Pulau Saren Kanoman Belok kanan Petratean Lurus lagi bypass Building atau kata bahasa Inggrisnya adalah Membangun Tadi teman-teman udah liat ya Boleh dibuka lagi Building Building Buildingnya dulu Ah membangun Atau kata verb dari kata kerja dari kata dasar apa Bak Bangun Jadi saya akan bahas satu-satu Tenang ini gak banyak Aduh kalau udah liat porpoin Aduh kuliah porpoin di zoom Sekolah juga porpoin di zoom Disini lagi porpoin Tenang Saya menyiapkan untuk lifeguard khusus Simple padat singkat dan jelas Saya sudah menyiapkan 1200 slide buat kita malam ini Agar kita mengerti tentang membangun keintiman Katakan amin Loh yuk gak saya cuma 78 slide dong Katakan amin Lebih semangat dari 1200 slide teman-teman ya Building atau dari bahasa Inggris Kata bahasa Indonesia adalah membangun Katakan membangun Dari kata kerja dari kata dasar bangun Coba colek teman Eh jangan colek Protokol kesehatan Coba ngomong sama teman sebelahnya Bangun bangun bilang Bangun Jangan tidur Katakan bangun Walau yang di depan kayak Hyun Bin bangun bilang Kok kayak gak terima ya Kenapa keluarin plastik Jangan keluarin plastik mau ini ya Dari kata dasar bangun Contohnya Tadi ada contohnya Mereka sedang membangun kota itu Teman-teman yang gamers tau kan Game class of clans Tau ya Class of clans kan Membangun tembok Membangun pertahanan Membangun tembok lagi Membangun pertahanan lagi Agar apa Kerajaannya tidak runtuh Bener gak Sebenarnya hidup kita tuh Kayak class of clans juga teman-teman Agar apa Kehidupan kita bersama dengan Tuhan tuh Jangan runtuh Jadi kita harus membangun Harus building Katakan building Katakan membangun Bangun bilang Nah Harus semangat Saya suka nih orang-orang semangat Nanti kasih voucher seribu Saya transfer via OVO Oke Boleh di Ngoge Boleh di next kak Minta tolong Dan keintiman Atau intimasi Keintiman adalah Kedekatan yang dirasakan Oleh dua orang Dan kekuatan dari Ikatan yang menahan mereka Bersama Jadi keintiman itu adalah Kekuatan dari dua orang Yang saling menahan Karena apa Ada ikatan Selain kata ikatan Ada kata apa Ada hubungan Kalau lu mau membangun Keintiman dengan seseorang Dalam artian Pertemanan Oke bahasa Anak mudanya PDKT deh Waktu lu mau PDKT Sama lawan jenis Iya kan Pernah gak disini Cowok-cowok atau cewek-cewek Lagi jalan di tempat umum Set 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 Ketemu lawan jenis Hai Aku Gideon Aku suka sama kamu Mau gak jadi pacar aku Hei kamu kena prank Pernah gak Ada yang jalan iseng Tiba-tiba ngomong Hai aku suka sama kamu Mau gak jadi pacar aku Ada dua opsi Antara ditampar atau Kabur Karena kamu disangka orang Gila Tapi kalau kamu mau Membangun keintiman Pendekatan Hai nama kamu siapa Udah lama ya nunggu disini ya Iya udah lama Aduh boleh gak minta nomor WA nya Boleh gak ini oh Wih pinter banget Kak Gideon ngomong ya Iya saya diajarin sama Youth Pastor kalian tempat ini Bercanda teman-teman Biar kalian gak tegang Kalian menatap saya Dengan penuh kecuriga Enggak Enggak tenang Tenang aja teman-teman Slow relax Jangan dibuat tegang Lemesin aja say Jadi keintiman itu adalah Kedekatan yang dirasakan Oleh dua orang Antara kamu dengan Tuhan Antara you and God Dan kekuatan dari ikatan Jadi waktu kamu mau ketemu Tuhan Waktu kamu membangun hubungan dengan Tuhan Harus ada ikatan Katakan ikatan Ikatan itu Biar gak lepas harus apa Harus ku Kuat Kalau ikatannya gak kuat Dia akan leh Lepas atau copot Terpisah dari apa yang kita ikat Tapi pada waktu kita mau Ikatannya kuat Kita mau ikatannya itu strong teman-teman Kita harus terus mendekat dengan dia Keintiman itu seperti itu Jadi ada dua pribadi Yang saling mengikat dan saling menahan Jadi bagaimana Kekuatan dari ikatan yang menahan Itu adalah keintiman Jadi keintiman itu bukan doa tidur ya Keintiman itu bukan doa makan Tapi keintiman adalah hidupmu Satu kali 24 jam bersama dengan Tuhan Kalau cuma sekedar doa tidur Kamu cuma mampir doang Ke pintu hatinya Tuhan Tapi waktu satu kali 24 jam Kita cuma mau membangun keintiman Dengan Tuhan dalam hidup kita Artinya kamu sedang berdua dengan Tuhan Kalau tadi pujiannya dekat Bapak Dalam hadiratnya ku temukan bahagia Dalam hadiratnya ku temukan suka cita Kamu udah suka cita belum hari ini? Aduh belum nih Ya kenapa? Aduh ada masalah ini nih Ya iya gak mau membangun keintiman Secara kontisten dan tekun Oke kita buka firman Tuhan Boleh next lagi Kak? Slide-nya minta tolong Nah 1 Korintus 6 E 17 Sama-sama baca 2, 3 Tetapi Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada siapa? Menjadi apa? Kamu akan one spirit with him Kalau lu mau mengikatkan dirimu dengan Tuhan Kamu tahu gak? Impact dari kalau kamu mau mengikatkan dirimu dengan Tuhan Kamu tahu gak? Dampak kalau kamu mau one spirit with him Kamu tahu Hidupmu akan terus dibawa naik teman-teman Gak ada yang amin Dibawa naik dalam artian Wah saya dapet ini Bukan, 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 bukan Tapi kamu tanpa sadar Akan ada perubahan dalam hidupmu Coba kamu lihat tanganmu dua-dua Di kedua tanganmu Ada miliaran pekerjaan Tuhan Yang harus kamu kerjakan Dan kalau kamu mau building intimacy Membangun keintiman dengan Tuhan Tuhan akan nyatakan perkara yang ajaib dan luar biasa Saya bilang sama teman-teman saya Di komunitas saya teman-teman Kadang kan anak muda sekarang kan pikirannya maunya simple ya Aduh maunya ini yaudah deh Saya bakal jadi ini, bakal jadi ini Saya bilang Ada yang kuliah kesehatan Aduh saya kuliah kesehatan Tapi juga di strata paling bawah Saya bilang sama dia Kamu akan jadi menteri kesehatan Ada yang kerja ini di bagian akutansi Apalagi saya nanti kerja di perusahaan aja deh Jadi ini, jadi ini Saya bilang kamu akan jadi menteri keuangan Saya perkatakan demikian Agar apa? Agar dia terus mau membangun keintimanya dengan Tuhan Dan sekarang anak muda dengar baik Kalau sekarang kamu underestimate dengan hidupmu Kamu salah Kalau kamu sekarang Apa ya namanya Kayak kamu merendahkan dirimu Kamu salah Karena keadaan, karena situasi Dengar Hidupmu bukan tergantung apa kata keadaan atau situasi Tapi hidupmu tergantung apa kata firman Tuhan Kalau kamu mau one spirit with him Lifeguard, hey One spirit with him Coba kamu pikir baik-baik Kamu merendung sekarang Pernah gak kamu berdoa terus nangis Yang pernah angkat tangan Turun tangan Pernah gak kamu berdoa sampai gak bisa berhenti Angkat tangan Turun tangan Pernah gak kamu berdoa sampai kayak Udah gak ketolong lagi Angkat tangan Turun tangan lagi Pernah gak? Kemana itu sekarang? Karena kita bukan mau one spirit with him sekarang Kita maunya nyaman Ikutin aja apa kata dunia Kata dunia begini Anak muda gue begini Udah lah kok ngapain sih Larang-larang kak Aku nge-fap Nge-fap aja Ini juga uang-uang aku Aku ngerokok-nggerokok aja Ini juga uang-uang aku Yaudah kamu jadi kakak mentor Kakak mentor aja Kita mau nyaman dengan dunia ini teman-teman Tuhan Kalau dia mau nyaman pada waktu dia di dunia ini Sama seperti kita Sangat nyaman Tuhan Yesus Tapi saya baca firman Tuhan Posisinya walaupun nyaman Tapi dia tetap Membuat hidupnya tidak nyaman Pada waktu Mujisat yang sangat terkenal Sampai detik ini Lima roti dua ikan Jadi berapa bakul? Dua belas Yang jawab kubu A Kubu B Jadi berapa bakul? Dua belas Sisa gak? Sisa malah Lima roti dua ikan Dikasih makan berapa ribu orang? Lima ribu Lima roti dua ikan Jadi berapa orang? Lima ribu Kok lima ribu lima ratus? Lima ribu Tapi pada waktu Tuhan membuat mujisat Dia kasih makan lima ribu orang Apakah dia ada disitu? Dia gak ada disitu Dia gak ada disitu Perlu kamu tahu Dia gak ada disitu Padahal dia akan nyaman disitu Orang-orang akan menyanjung dia Mungkin dia bisa jadi raja akan dunia ini Tapi dia gak ada disitu Dia buat dirinya sakit Dia buat dirinya gak nyaman Dia buat dirinya gak aman Pada waktu lima ribu orang Terima mujisat Lima roti dua ikan Terjadi Dia langsung naik ke bukit yang paling tinggi Untuk berdoa Untuk berdoa Kenapa? Karena dia cuma mau Tuhan Terima minbar Kamu turun dari pelayanan Terus ada yang maki-maki kamu Ada yang jelek-maki Ada yang jelek-jelekin kamu Ada yang maki-maki Dari depan mungkin ketemu kamu dimana Terus kamu dimaki-maki Kamu berhasil Kamu berhasil Kenapa? Karena Tuhan Yesus Pada waktu di dunia ini Penderitaan yang dia alami sama Jadi ini menjadi self-reminder juga buat saya Benar Kadang kenyamanan kita Membuat kita tidak bisa membangun keintiman dengan Tuhan Tapi kalau kita di satu titik tidak nyaman Kita di satu titik tidak aman Kita di satu titik paling bawah dalam hidup kita Kita merasa Tapi kita tetap mengatakan Aku memilih engkau Aku tetap cinta Tuhan Kamu sedang membangun keintiman yang paling harum Yang kamu lakukan untuk Tuhan Tapi kalau keadaan diberkati Keadaan semuanya nyaman Kita bilang Tuhan aku bersyukur buat hari ini Spesial sih Tapi gak terlalu spesial Ibarat martabak itu telurnya cuma satu Gak pakai sosis Tapi kalau kamu dalam kondisi tertekan Kamu dihianatin Kamu diputusin Kamu ngalamin hal yang gak enak dalam hidupmu Kamu mungkin keluargamu broken home Tapi kamu tetap duduk Bersujud Dan bilang Tuhan aku bersyukur atas kejadianku ini Aku tetap mencintaimu Kamu sedang membawa persembahan yang hidup Yang harum Dan yang berkenan kepada Tuhan Kenapa teman-teman Karena pada waktu Tuhan Yesus dikayu salib Ada satu penyembahan yang Tuhan lakukan kepada Bapak Bukan tetelestai atau selesai Tapi yang dilakukan Bapak ke dalam tanganmu lah Kuserahkan Nyawaku Artinya apa Bisa gak dia berontak Udah nih Gue udah mati Saya udah mati nih Apa lagi Apa lagi Bisa gak Bisa Jangan kalian pikir waktu Tuhan Yesus di dunia ini Dia mengambil rupa sebagai Tuhan Tidak Filipi mengatakan Dia mengambil rupa sebagai Manusia Seperti teman-teman dan saya Daging juga Ada pilihan dia mau berontak Ada Ada bagian dia mau berontak Ada Tapi apa yang dia lakukan Tuhan Bapak aku sudah selesai Kedalam tanganmu lah Kuserahkan nyawaku Itu penyembahan yang hidup Yang harum Dan yang berkenan Jadi sekarang Kalau ada proses Kalau ada masalah Kalau ada hal yang gak enak Doa Sujud Tuhan Aku bersyukur Kalau masih merasakan hal yang gak enak Aku tahu ini bagian dari rencanamu Dan aku tahu Rencanamu indah buat hidupku Dan besok kamu akan mengerti rencana Tuhan Dalam hidupmu Kenapa kita anak muda Tidak bisa melihat rencana Tuhan Kenapa kita anak muda Sulit untuk masuk ke dalam rencana Tuhan Karena kita masih punya hak kita Dalam hidup kita Tapi untuk masuk dalam rencana Tuhan Boleh ambil kunci gil Kok Chris Semoga aja bisa ngikutin Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hakku untuk Mengenang kehendaknya Di hidupku Mengiring Yesus Itulah kekuatan hidupku Ku yakin anugerahnya mampu Jadikanku hamba yang berkenaan Mari kita angkat pujian sekali lagi Katakan Mengikut Yesus Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hakku untuk Tidak ada hak lagi Untuk kita mengenal Tuhan Kehendaknya 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 Tanpa yang berkenas Katakan, ku bawa hatiku Ku bawa hati penyembahanku Penyembahanku semakin berkurang Tuhan Ku semakin berkurang Yesus Ku bawa hatiku Ku bawa hati penyembahanku Biar kami semakin berkurang Ku semakin berkurang Mari sekali lagi Ku bawa hatiku Ku bawa hati penyembahanku Ku semakin berkurang Ku semakin berkurang Yesus semakin bertambah Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hal kutu Untuk mengenal Mengenal Kehendaknya Di hidupku Mengirik Yesus Itulah kekuatan hidup Ku yakin anugerahnya mampu Ku yakin anugerahnya mampu Ku jadikan ku Hamba yang berkenal selalu Teman-teman satu hal lagi Dari kujian ini kita belajar Walaupun kamu Kamu bawa hati kamu Katanya kamu cinta Katanya kamu sayang Tuhan Katanya kamu ini loh Tuhan hidupku Tapi tanpa sadar Kita masih menganggap diri kita semakin di atas Bukan di bawah Tapi pada waktu kamu mau membangun keintimanmu dengan Tuhan Tanpa kamu membawa apapun Selain rasa cintamu sama Tuhan Kamu bisa katakan Ku semakin berkurang Yesus semakin bertambah More of you and less of me Lord Maka cinta Tuhan akan ada dalam hidupku Kamu cuma butuh satu kok Dan di tempat ini selalu Saya suka lihat live streaming Live guard Cuma satu yang dibicarakan Intinya adalah kamu harus hidup dalam cinta Tuhan Kamu harus hidup dalam mengenalan akan Tuhan Dan sampai kamu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan That is the final of your life Itulah akhir kehidupanmu Waktu kamu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Apa yang kamu takutkan Apa yang kamu khawatirkan Masa depanmu Udah gak kamu pikirin Kamu cuma mau mikirin Tuhan Tuhan aku gak bawa masa depanku Tapi aku mau Masa depan yang engkau rencanakan Biar terjadi dalam hidupku Untuk mengikut Tuhan Gak ada keinginan lain Untuk mengikut Tuhan gak ada kehendak lain Untuk mengikut Tuhan gak ada cita-cita lain Selain keinginannya Tuhan Selain cita-citanya Tuhan Selain rencananya Tuhan Dalam setiap hidup kita Kalau kamu masih bawa keinginanmu untuk ikut Tuhan Kalau kamu masih bawa cita-citamu untuk mengikut Tuhan Kalau kamu masih bawa rencanamu untuk mengikut Tuhan Sorry to say Waktu akan menjawab Kamu akan kecewa Tapi pada waktu kamu sekarang berubah Dan kamu mau Tuhan Aku mau berubah Ini hidupku Aku gak bawa apa-apa lagi Tuhan Aku cuma mau memberikan yang terbaik Biar keinginanmu aku genapi Biar kehendakmu aku genapi Dan rencanamu terjadi dalam hidupmu Pada waktu kamu membangun keintiman dengan Tuhan Otomatis kamu sedang membangun integritas Dan kualitas Dan yang lebih luar biasa lagi Dalam hidupmu Dan masa depanmu Akan Tuhan rencanakan Sesuai dengan firman Tuhan Apa yang kamu butuhkan sekarang? Anak muda apa yang mau kamu butuhkan sekarang? Pacar Mobil mewah Motor nyaman Motor mewah Enggak Kamu butuh Tuhan Do one and only Kamu cuma butuh Tuhan Pada waktu kamu bisa berdoa di kamar tidurmu Sambil berlutut dan angkat tangan menangis Itu yang kamu butuh Pada waktu kamu datang ke tempat ini Kamu cuma bisa berlutut dan menangis Tuhan Ini Naomi Tuhan Aku gak bawa apa-apa lagi selain cintaku Aku mau memberi yang terbaik untuk engkau Dan kamu akan terus semakin diisi 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 Dan diisi Karena kamu mau membawa dirimu Tuhan Biar aku mati Biar aku semakin berkurang Dan engkau yang hidup dan bertambah dalam hidupku Galatia 5 bilang Kenapa Rasul Paulus bisa bilang Dengar baik Kenapa Rasul Paulus bisa bilang Semuanya sampah Cuma pengenalan Tuhan yang berarti Kenapa Rasul Paulus bisa bilang Aku melupakan apa yang di belakangku Sekarang aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku Dengar baik Kenapa Rasul Paulus bilang Hey Mati adalah keuntungan Kristus kesukaan Kenapa Rasul Paulus bisa bilang begitu Karena di Galatia 5 dia katakan Tuhan biar hidupku bukan aku lagi Tapi Kristus yang hidup dalam aku Biar itu yang jadi kekuatan Jangan mau ditipu sama dunia ini Jangan mau ditipu sama narkoba Jangan mau ditipu sama rokok Jangan mau ditipu sama feb Jangan mau ditipu sama budak-budak perdosaan Tapi ayo bangkit Menang Bersama dengan Tuhan Biar hidupmu bukan kamu lagi Tapi Kristus Kamu yang kecewa dengan orang tuamu Biar Kristus yang hidup dalam kamu Biar kamu bisa mengampuni orang tuamu Kalau kamu lagi kecewa dengan keluargamu Biar Kristus yang hidup dalam kamu Biar kamu bisa mengampuni keluargamu Kalau kamu sekarang lagi dalam kondisi yang Pressure tekanan Dan sekarang dalam posisi yang tidak nyaman Biar Kristus yang hidup dalam hidupmu Karena Tuhan sumber satu-satu jawaban buat hidupmu Amin Sekarang ayo kita belajar mempraktekan firman Yang selama ini disampaikan oleh Hamba-hamba Tuhan luar biasa Setiap hari Jumat di Lifeguard Ada Ko Bom Bom Ada Ci Devlin Ada Ko Chris Sama Cive Ada semuanya Hamba-hamba Tuhan luar biasa Yang Tuhan pakai untuk bisa berdiri di mimbar ini Menjadi berkat buat kita Ayo Jangan cuma sekedar jadi pendengar Tapi pelaku Tau gak teman-teman Kamu kalau datang ke tempat ini Cuma untuk menerima lawatan Kamu hanya sebatas penerima Tapi kamu datang ke tempat ini Harus ada dalam hidupmu Tuhan Akulah pembawa lawatan Akulah pembawa yang ilahi Akulah pembawa yang supranatural Maka kamu akan diisi Diisi pulang Kamu gak akan jadi kamu datang Tapi pulang Kamu akan menjadi berbeda Kenapa? Bukan sekedar receive Tapi kamu pembawa lawatan Amin Itu yang harus kita miliki dalam hidup kita You are not the part of the world Sekali lagi Kamu bukan bagian dari dunia ini Tapi kamu tuh tau gak? Kamu adalah brand ambasadornya surga Jangan pandang remeh hidupmu Amin Ayo kita membangun keintiman Saya greget sekali Saya bukan marah-marah teman-teman Tapi saya greget Ini pembawaan saya Greget karena saya mau Anak muda ayo dong Ketemu lu ketemu Tuhan Kak gue ada masalah Kalau ada yang counseling sama saya Saya bilang Lu mau counseling apa? Kak gue lagi ada masalah Stop Ambil gitar Ayo kita ketemu Tuhan Oh rabat Ketemu Tuhan gak? Gimana masalahmu? Puji Tuhan aku tenang Pulang selesai masalah Yang penting lu ketemu Tuhan Kerinduanmu Your desire Kerinduan yang paling dalam Membawa kamu Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Dengar baik Bukan cuma malam ini Kamu datang ke tempat ini Dan dengar ini ya teman-teman Setiap hari Jumat Setiap hari apa Kamu datang untuk mendengar firman Tuhan Jangan cuma segedar Menjadi pembatas pendengar Tapi setiap kamu datang dan dengar Kamu harus jadi pembawa di luar sana Amin Itu yang akan membawa kehidupan kita anak muda Membangun keintiman Semakin hari Semakin berubah Bertumbuh Dan berbuah Amin Tuhan Yesus memberkati Mari kita siapkan Terima kasih kerana menonton enjoy